Intro Kita lihat disini dalam tayangan ulang Jovin Bedik ya Iya Tadi memang kita sekilas melihat Ada kegembiraan yang diperlihatkan oleh Miguel Antonio Mendoza ya Bahkan juga dia sempat teresor tadi oleh kamera Seakan dia yang menciptakan gol ya Tapi ternyata di papan skor tertulis Dia dicintakan gol adalah Jovin Bedik Herpas Harus lebih tenang lagi Harus lebih konsentrasi lagi Enrique Kembali duel dia Dengan wing 19 Ya ini pencetak gol pertama bagi Myanmar Di menit kedua tadi Ya ini Bedik Ya dengan headingnya tadi Membuat skor imbang Satu-satu Terbahaya kini Terbahaya lagi Bukan pelanggaran Oh Oliver kini Ya pelanggaran Oh Satu kesalahan yang sangat fatal Membuat Myanmar Harus mendapatkan hukuman Kita lihat tadi Bias Oliver Bias Ya ditackling tadi oleh Pemain nomor punggung 6 Yan Kiao Chu Kita lihat dalam tayangan ulang Bias Ya ditackling Berbahaya memang Walaupun boleh memang sudah lepas sebenarnya Dari kaki Bias tadi ya Ketika Soe Kemudian melakukan tackling Ya sebuah kerugian besar tentunya Di saat Myanmar berupaya untuk Kembali memimpin Setelah kebobolan Oleh Jovin Bias tadi Atau Jovin Bedik maksud saya Tapi Kini mereka sudah harus Terancam Myanmar kembali terancam gawangnya Jadi titik penalti Kita akan lihat apakah Gol akan tercipta Lagi-lagi Jovin Bedik Yang tadi menciptakan gol Siap sebagai eksekutor Jovin Bedik Ancaman Puto Tu Bersiap Jovin Bedik Wow Bagi Filipina Ya penyelesaian Dari titik penalti Tangan yang begitu tenang Dari Jovin Bedik Memberikan keunggulan 2-1 Untuk Filipina Sebuah gol yang dicetak oleh Jovin Bedik Begitu tenang dia melakukan Tidak terlalu kencang Tapi gagal diantisipasi Oleh penjaga gawang Pio Pio Tu Ini menjadi gol ketiga Tidak terlalu kencang